Keramaian di pantai Toronipa mulai terjadi sejak 24 Desember 2023. Jumlah pengunjung mengalami peningkatan sekitar 10%. Di prediksi, jumlah pengunjung di pantai Toronipa ini akan membludak saat tahun baru. Petugas jaga loket pantai mengaku keramaian di pantai Toronipa selalu terjadi saat pergantian tahun. Bahkan tidak sedikit pengunjung memilih bermalam tahun baru di sekitaran pantai. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena ada yang bagusnya di galang, mungkin lebih ada peningkatan. Tapi sekarang sudah ada peningkatan? Mulai dari kemarin, mulai rame datang. Adanya peningkatan jumlah pengunjung maka dipastikan pendapatan wisata pantai Toronipa juga naik. Hal ini dinilai baik sebagai alokasi sektor pendapatan daerah untuk Kabupaten Konawe. Dari Kabupaten Konawe, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.